Assalamualaikum Wr Wb bertemu kembali dengan channel Eka Rahman kali ini masih ada bersama ibu-ibu teman-teman TKI yang ada di Brunei di Mangisi Liburan Hari Raya Idul Adha 144 Hijriah dan kita akan bertanya-tanya lah kembali apakah mereka bahagia di liburan kali ini atau biasa aja atau dia rindu keluarga atau dan lain-lain pokoknya kita akan bertanya yang pertama adalah kita bertanya ke Jilba Pekuning namanya siapa Assalamualaikum Mbak Purti Astarno dari Tulungagung gini Mbak mau bertanya nih Mbaknya kan udah lama ya disini belum? Alhamdulillah perasaan Anda Idul Adha ini gimana? ya senang bisa kumpul sama kawan tapi juga rindu sama keluarga ada salam-salam mungkin untuk keluarga? boleh silahkan diucapin aja buat anak-anakku semoga sehat selalu amin jaga kesehatan jangan keluar-keluar pasal lagi musim PPKM 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 singkatannya apa sih? tau gak? gak tau juga gak tau? pergi diam-diam menghilang aduh jangan rugi banyak-banyak lu kan PPKM bukan-bukan artinya penyekatan pergerakan 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 kegiatan masyarakat itu artinya dari PPKM ya jadi hati-hati anak untuk anak-anaknya anda nama-namanya silahkan untuk siapa siapa gitu anaknya yang pertama namanya siapa enggak ya enggak payah lah itu yang penting intinya sehat-sehat selalu ya ya amin oke makasih Mbak ya kita akan berlanjut ke yang tudung warna biru oh biru ya memang sih kadang cinta buatnya buta cia enggak-gak bercanda-bercanda cuma canda saja cuman canda tudung merah nah assalamualaikum namanya siapa? waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Lina dari? dari perbatasan tulung agung terenggale terenggale perbatasan tulung agung terenggale perbatasan tulung agung terenggale oh iya gitu ya udah lama diuduhnya? alhamdulillah udah lama gimana ini kan lebaran ya iya gimana perasaan Mbak disini gitu ada rasa bahagia bahagia iya tapi ada rasa rindu dengan anak-anak ada anak-anak iya karena sudah lama mungkin saya sudah 2 tahun sekarang waktunya cuti tapi tidak dapat pasal masih ada corona ada corona iya iya jadi memang gak boleh cuti ya iya iya mudah-mudahan saja anak-anak di rumah itu sehat-sehat amin mudah-mudahan dapat rejeki banyak amin menjaga kesehatan amin menjaga segala segalanya di rumah jangan sampai lupa cuci tangan lah oh iya menjaga protokol kesehatan ah begitu insya Allah amin insya Allah mudah-mudahan saja oke yaudah terima kasih ya Mbak ya atas waktunya dan mudah-mudahan semuanya sehat semua berjalan sebuah normal seperti biasa dulu kalanya amin amin sama-sama oke ada untuk harapan atau doa untuk Indonesia gimana mudah-mudahan saja semoga Indonesia normal normal kembali jangan sampai corona itu kembali lagi mudah-mudahan saja berdoa amin jangan ada covid lagi jangan ada yang kedua ketiga itu mudah-mudahan saja gak usah ada varian-varian ada banyak varian yaudah itu deh sedikit interview dengan ibu-ibu atau mbak-mbaknya TKI yang ada disini yang pas mengisi liburan dan harapan untuk virus corona tersebut yaudah kita akan berlanjut ke interview selanjutnya ikut terus videonya dan ciao oke bro ini ketemu dengan mbak-mbaknya ini langsung interview aja ya ini mbaknya namanya siapa yang ini itu namanya Isa Isa dari dari Jakarta dari oh Jakarta Jakartanya Tanjung Priuk oh Tanjung Priuk Tanjung Priuk bukan Tanjung Harapan Tanjung Harapan Tanya oh iya siap udah lama di Bruneh baru 2 tahun ini idulah itu cuti memang cuti atau memang cuti bersama company gak berarti restoran oh restoran dua-duanya restoran restoran mana promokan sekalian siapa tau bisa kesana restoran kertenimu laut restoran kertenimu laut kertenimu laut oh yang sebelah jembatan itu oh betul oh bukan disana banyak indonesia oh iya emang orang indonesia semua aku pernah loh aku pernah loh pernah bikin konten disana ya pernah juga yang apa itu eh enggak tiktok tiktok aja bukan youtube jadi ini aku pernah pernah makan disana yang dekat jembatan banpat itu yang kalau dari arah jalan mulai tutup diri kanan jalan kanan jalan yang ada layar lebarnya jadi teman-teman yang mau kesana ini staffnya disini lagi pada cuti gimana perasaannya mbak di dudahada gak bisa pulang aku kecewa dari mbak ini siapa dulu ini namanya nama saya agnes rohan oh keren agnes monika bukan jadi ini harapan gak apa-apa boleh geser dikit gak bukan kesana biar biar cantiknya kelihatan ini adalah staff dari restoran apa tadi kerteni kerteni yang ada di ban 4 itu banyak indonesia dan menunya juga banyak indonesia gimana tadi kesannya kalau gak bisa balik karena itulah sedih tadi disini juga harus tetap semangat keluarga masa depan juga oke semangat demi anak-anak ini gak apa-apa aku upload di youtube ada salam-salam untuk keluarga gak siapa tau keluarganya lihat di Jakarta ini untuk keluarganya keluarga kebumen semangat terus ya orang ngapak orang ngapak orang ngapak asyap yaudah makasih ya waktunya ya salam kenal semuanya insya Allah kalau ada waktu aku boleh mampir ke restoran ya insya Allah makasih banyak ya assalamualaikum bye bye oke guys aku saja satu orang perempuan dia satu orang perempuan dari bangladesh oh lombok from philippine from you from philippine of course i'm from bangladesh you philippine you lombok chili lombok lombok pink ini jadi kita ini ada hiburan aja mengisi kosongan hiburan di idola dan alhamdulillah ketemu temen ini philippine ini lombok chili padi pedas ini kalau mau lihat dekat macam ini orangnya macam inilah biasa kalau obatnya mau habis ya ini udah ini mas bro yang tahu ini artis tiktok juga ini ya jangan lupa di follower tiktoknya mas warting ceking underscore warting ceking pokoknya dia nanti banyak sekali video-video dia yang lucu-lucu yang gigit-gigit pokoknya keren-keren sama ini ada tiktok ada aku pilih aku gak pernah bikin titik tengah chili titulnya chili padi iya chili padi ada instagram gak ada dan use instagram why oke sudah kita akan lanjut perjalanan menuju ke kita akan interview sebenarnya menuju ke pelaminan kamu tahu gak bedanya kamu sama sopir angkot gak tahu kalau sopir angkot kan jauh deket 2000 kalau jauh deket tetapi hati aku itu ya jadi ini kegiatan nah ini kawan dari bangladesh asli bangladesh yuk cakap bangladesh boleh selamat pagi speak bangladesh selamat pagi subuh syakal subuh syakal subuh syakal selamat pagi apa kabar siom naso apa kamu naso kamu naso kamu naso subuh syakal kamu naso apa kabar dan selamat pagi jadi kita bertukar bahasa dan aku kasih tahu kamu bahasa jawa jawa canco itu artinya macam apa ya macam prengsek macam matas ya macam itu lah macam itu lah itu bahasa jawa jibai 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 tahu dia tahu dia tahu macam itu lah ini hanya tapi ucapan macam epifan aja not serius kalau kalau sugeng enjing sugeng enjing itu selamat sore ya selamat sore sugeng enjing ya cakap sugeng enjing sugeng sugeng enjing itu jawa speaking selamat sore sore hello ada telepon dia olino yang enjing nyong enjeng ingin enjeng orang-orang dinang di iya saya di yayasan hehehe cepat saya di yayasan sabus-sabu shakal suposokal suposokal lagi teleponan oke dia lagi teleponan bro sibuk jadi kita tinggal aja kita inilah hanya daily vlog happy funding si liburan aja ya bersama sama temen-teman tadi temennya Aduh disana sama ini nah jangan lupa ya ini warping cek ini artis tiktok juga Oke kita akan lanjut ke cari lagi temen-temen untuk petual untuk diinterview dan lain-lain pokoknya juga terus vlognya jangan lupa dikomen like dan subscribe sepi kan kalau hari itu youtube aku